selamat menikmati kenapa MCB tidak bisa on kenapa MCB tidak bisa on sebelum lanjut ke penjelasan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe nya agar bisa mendapatkan sedikit penjelasan tentang instalasi listrik dari saya baik kita lanjut ke penjelasan kenapa MCB tidak bisa on permasalahan MCB tidak bisa on dikarenakan ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama kenapa MCB tidak bisa on yaitu terjadinya konsleting listrik maka MCB tidak bisa on jika terjadi konsleting listrik maka anda harus mencari penyebab konsleting listrik entah itu dari saklar dari stop kontak dari lampu dari alat-alat listrik seperti mesin pompa air televisi kipas angin setrika dan lain-lain dan bisa juga dari instalasi listrik tersebut jika permasalahan yang disebabkan dari konsleting listrik belum ditemukan maka MCB tidak akan bisa on itulah salah satu penyebab kenapa MCB tidak bisa on dan kemungkinan yang kedua kenapa MCB tidak bisa on yaitu dikarenakan kelebihan daya kenapa bisa kelebihan daya karena masing-masing MCB memiliki kapasitas yang berbeda mulai dari MCB 2A hanya memiliki kapasitas tahanan kurang lebih 450W jika pemakaian listrik melebihi dari kapasitas MCB tersebut maka MCB akan jeglek atau op dengan sendirinya karena MCB tidak mampu menahan pemakaian listrik yang melebihi dari kapasitas MCB tersebut solusinya Anda harus menambah daya dengan cara mengganti MCB ke MCB yang lebih besar kapasitasnya jika MCB yang terdapat di KWH rumah Anda hanya 2A Anda bisa menggantinya ke tahanan yang lebih besar yaitu MCB 4A MCB 4A mampu menahan tegangan kurang lebih 900W bisa juga yang 6A yang mampu menahan tegangan kurang lebih 1300W bagaimana cara mengetahui ampere di MCB tersebut Anda bisa melihat di label MCB-nya tertulis C2 atau CL2 berarti itu berarti itu MCB 2A C4 atau CL4 berarti MCB 4A ada juga C6 atau CL6 berarti 6A dan seterusnya seperti ini C10 ada juga yang CL10 berarti dia 10A di sini di sini ada satu contoh MCB yang doll ini sudah doll atau sudah rusak dia tidak mau on sama sekali dikarenakan MCB tersebut sering jeglek karena dua kemungkinan yaitu bisa karena sering terjadinya konsleting listrik juga bisa karena kelebihan daya maka MCB ini sering jeglek dan akhirnya doll rusak sama sekali tidak bisa digunakan lagi untuk mengganti MCB tersebut yang terdapat di KWH rumah Anda jika sudah seperti ini Anda tidak boleh melakukannya sendiri hubungilah pihak PLN yang terdekat karena jika Anda melakukannya sendiri itu akan sangat berbahaya baik mungkin itu saja penjelasan tentang kenapa MCB tidak bisa on semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan saya tadi jika dirasa penjelasan ini bermanfaat silahkan Anda share mungkin cukup segian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa